Kementerian Tenaga Kerja menyebut kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah 14 Januari lalu berakar dari akumulasi ketidakpuasan pekerja lokal. Ada ketidakpuasan dengan teman-teman pekerja ini, apalagi sistem pekerjanya yang memang kontrak. Kadang-kadang belum sampai 3 bulan sudah ditutup kontraknya. Belum sampai 3-6 bulan. Jadi sistem upah atau sistem kontrak yang harus diperbaiki. Jadi kita juga tadi mendapatkan informasi tenaga kerja kontrak ini lebih banyak daripada tenaga kerja tetap. Satu pekerja lokal dan satu pekerja asal Tiongkok tewas akibat kerucuhan yang berujung pada pembakaran gedung asrama pekerja ini. Atas peristiwa ini, gedutan besar Tiongkok di Jakarta mengutuk peristiwa ini dan Kemlu Tiongkok pun merespon. Tiongkok akan terus berhubung dengan bahagian yang berhubungan. Tidak ada kemampuan yang berhubungan. Akhir Desember 2022 lalu, dua pekerja Indonesia tewas akibat terjebak kebakaran smelter di PT GNI. China Labor Watch, LSM yang bergerak di bidang hak pekerja pabrik Tiongkok, mengungkap kerucuhan berawal dari aksi protes syarikat pekerja lokal atas sejumlah tuntutan. Termasuk peningkatan keamanan pekerja di smelter yang tidak terpenuhi. Kesenjangan upah pekerja lokal dibandingkan pekerja Tiongkok diduga menjadi salah satu penyebab protes dari serikat. Yang upahnya tinggi kan tentu punya skill, punya kemampuan. Yang tidak punya upah tinggi itu kan karena bukan kemampuan dibatat terbatas. Jadi jangan menstigma atau mendegradasi. Dekah Cina, gajinya lebih mahal. Kita tidak, jadi tidak bisa dibatuh begitu. China Labor Watch, LSM yang bermarkas di New Jersey, Amerika Serikat, melakukan investigasi dan juga berkoresponensi langsung dengan para pekerja Tiongkok di PT GNI di Murali. Mereka membenarkan upah para pekerja Tiongkok dengan posisi yang sama relatif lebih besar dibandingkan dengan para pekerja lokal. Meski demikian, China Labor Watch menegaskan bahwa para pekerja Tiongkok ini juga merupakan korban. Yang meskipun menerima upah lebih tinggi yakni hingga 15 juta rupiah per bulannya, pada akhirnya kondisi mereka justru serba dipersulit. Selain itu, China Labor Watch menyebut upah para pekerja Tiongkok ditahan dan dibayarkan setiap 3-5 bulan sekali, tanpa tunjangan kesehatan. Analis memandang model bisnis ini sangat umum dilakukan perusahaan Tiongkok di negara asing. PT GNI belum menjawab pertanyaan VOA atas tuduhan ini. Dalam rilis pemerintah, PT GNI jadi salah satu proyek strategis nasional hilirisasi industri, Minerba, bernilai investasi 30 triliun rupiah dan akan bergembang hingga 60 triliun rupiah. Dari New York, Rene Ucaksana dan tim VOA.